Polres Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT, menetapkan 20 tersangka dalam kasus konflik tapal batas tanah antara Desa Bugalima dan Desa Ilepati di Kecamatan Adonara Barat. Akibat konflik tersebut, 2 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka, dan 51 rumah terbakar. Dari 27 orang yang diamankan, hari ini penyidip menetapkan lagi 4 tersangka. Jekataka Polres Flores Timur, AKBPI Nyoman Putra Sandita, Kamis, 24 Oktober 2024. Menurutnya, puluhan tersangka tersebut langsung ditahan di Polres Flores Timur. Penyidik akan terus mengembangkan kasus guna mengungkap pelaku lain dalam konflik tapal batas tanah. Ia mengatakan Polres Flores Timur dan tokoh masyarakat di Desa Ilepati sepakat lebih kooperatif membantu aparat. Kalau ada yang ikut kegiatan itu, konflik akan diserahkan dengan baik-baik kepada pihak Polres Flores Timur, diujar Inyoman Putra Sandita, obat Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan tinggi badan. Plus 15 cm dalam 3 bulan korban selamat 1 di antara korban selamat adalah Antonius Padua. 18. Warga Bugalima Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur, dalam konflik tapal batas tanah itu, ia terkena tembakan senapan angin warga Desa Ilepati, peluru senapan angin menyasar di bahu bagian kiri. Orang yang tembak itu pakai topeng. Waktu itu saya bawa batu, sekitar jam 7 pagi. Waktu itu saya langsung ditembak satu kali, diujarnya ketika ditemui, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum ditembak, Antonius Padua sempat melihat pelaku menembak salah satu warga lainnya. Setelah terkena tembakan itu, Antonius langsung dievakuasi ke RSUD Larantuka. Ia sudah dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat. Luka agak sedikit membaik, sudah mendapatkan perawatan medis, jika tanya. Terima kasih telah menonton!